Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa lagi dengan saya di mata kuliah Biosistematika Hewan Semoga mahasiswa semua selalu dalam keadaan sehat walafiat Dimanapun anda berada, selalu jaga kondisi Agar selalu sehat dan tingkatkan sistem imun kita Pada hari ini kita akan mempajari tentang hewan yang hidup di dua alam Atau yang disebut dengan Amphibie Amphibie yang bermakna ganda B itu Bios atau hidup Berarti hewan yang hidupnya di dua alam Nah, kalau kita melihat Amphibie itu Yang pertama harus kita baca adalah origin atau asli atau usul-usul Asal-usulnya dari jelur evolusinya Dikatakan oleh para ilmuwan Untuk Amphibie ini dia dikatakan sebagai evolusi dari Lobfin fish Atau ikan yang bersirip berdaging Contohnya apa? Ini yang disebut dengan Lobfin fish Kita lihat pada bagian ini Ini memiliki daging Nah, ini dikatakan oleh para ilmuwan Itu adalah sebagai jalan kaki Tapi ini masih disungsi sebagai sirip Ikan ini mampu Dikatakan mampu Berjalan ya Mampu keluar dari air Kemudian berjalan ke Daratan Nah, dikatakan kalau dulu seperti ini Ikan sirip ini dia masih memiliki calon kaki Jadi semua hewan darat itu dikatakan dari sini Dan Akhirnya menjadi Amphibie Dari laut atau dari air ke darat Sekitar 359 sampai 29 juta tahun yang lalu Kemudian Ada kalsifikasinya Itu ada berapa Ada tiga ya Yang pertama itu Anura Yang kedua itu Kaudata Yang terakhir adalah Gimnobiona A Itu tidak Kura itu ekor Berarti untuk Anura itu adalah Amphibie Yang tidak memiliki ekor Contohnya adalah Kodok dan Kata Frog and Toots Kemudian ada Kodok Kaudata Kaudata itu Kaudal itu ekor Jadi Amphibie yang memiliki ekor Contohnya adalah Salah Ander Kemudian yang terakhir adalah Gimnobiona Ini contohnya adalah Saeciliat Atau Saeciliat Untuk Odol Anura Kita lihat di sini Alpidak Nura itu ekor Tidak memiliki ekor Pada saat dewasa Maksudnya dia tidak memiliki ekor Tapi pada saat Tarva Dia memiliki ekor Ini kalau Beda ya Antara Frogs Dan Toots Kodok dan Kata Itu bedanya Kalau ini Kalau kita kata Itu Frogs Itu kata Ini Memiliki squat body Kemudian Legnya ini Lebih pendek Kemudian Skin atau Kulitnya itu Tidak sehalus Pada Kata 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 ini Kata pohon Seperti ini Tapi kalau kodok Yang lebih kacar lagi Pond and Variety Moist Habitat Artinya dia Ditemukan di berbagai jenis Lingkungan yang Moist Lembab Kemudian Biasanya adalah Carnivor Pemakan serangga Atau makan-makan Hewan lainnya Kemudian Kemudian Dia dapat Metamorfosis Kita tahu Metamorfosis Secara sempurna Kemudian Fertilisasi ini Kemicikan Dikata ini Dia fertilisasi Secara eksternal Kemudian Telusnya Makanatas Menjadi Tidbul Atau Larka berudu Kemudian Ini Tidbul Atau Larka berudu Ini Dia tutup Membesar Dan Memiliki Tiga Insang Seperti Ikan Tadi Kita lihat Kemudian Mulutnya Terbuka Dan Makan Alga Alga-alga Yang terdapat Ini Herbivor Kalau pada Saat-sa Larka Kemudian Berudu Ini Dia tumbuh Secara perlahan Merubah Tubuhnya Dari Organisme Larva Akwatik Menjadi Dewasa Yang merupakan Organisme Terrestrial Jadi Amfibi Ini Maksudnya Adalah Ketika Dia Faser Larva Itu Hidupnya Di air Jaya Hewan air Tapi Kalau Pada Saat Faser Dewasa Dia Hidup Hewan Darat Hidupnya Di darat Begitu Amfibi Tadi Narada Radar Dan Air Seperti Itu Bukan Dia Kata Yang Hidup Bisa Hidup Di Darat Dan Bisa Hidup Di Air Kata Itu Adalah Hewan Darat Ketika Dia Berenang Memilih Kemampuan Berenang Menyelam Di Dalam Air Tapi Apa Bukitnya Dia Hewan Darat Ketika Dia Denggelamkan Terus Menerus Dia Akan Mati Karena Apa Dia Kita Punyai Insan Tubuhnya Bernafas Dengan Paru-paru Ataupun Pulit Jadi Begitu Sekali Kata Harus Muncul Kepermukaan Itulah Bukti Kalau Kata Itu Darat Tapi Pada Fasa Ratva Dia Merupakan Dewan Air Jadi Gitu Konsep Dari Amfibi Kemudian Kemudian Matamor Tadi Sudah Jadi Perdu Menyusutkan Ekor Kemudian Dikata Dewasa Kemudian Ordo Kata Yang Perkur Atau Mahfibi Yang Perkur Nah Ini Kalau Tadi Kata Merubah Tubuh Menghilangkan Ekornya Tapi Kalau Si Kaudata Dia Cenderung Mempertahankan Ekor Pada Saat Fasa Lava Mabuk Dewasa Contoh Lain Ada Salamander Yang Punya Elamitetel Atau Ekor Yang Memanjang Smooth Dan Moiskin Ini Kalau Orang Tidak Tahu Ini Dikiranya Kadal Tapi Kenapa Bisa Dimasukkan Dalam Apib Kadal Itu Repil Ini Dimasukkan Dalam Apib Karena Dia Tubuh Ter Tertutupi Oleh Kulit Bukan Kalau Repil Dia Tertutupi Oleh Sisi Jadi Itu Bertelur Baik Dewasa Maupun Narva Dia Carnivore Dan Punya Insak Berapa Berapa Spesies Kecil Tertutupi Kemudian Ordo Ordo Di Nobiona Ini Yang Disebut dengan Cecilian Atau Disebut A Buda A Lidak Buda Kaki Makanya Ini Sebut Likeless Ambibian Atau A B Yang Diktat Berliki Kaki Ini Di Era Tropid Dunia Terbenar Di Tanah Atau Suka Aku Atit Bisa Ini bertelur bertelur dan hidupnya akuatik atau berbeda ini adalah sebuah Brazilian ini kalau orang tidak tahu juga bisa jadi cacing atau ular tapi tadi sekali lagi api ini tubuhnya tertusun atas kulit jadi ini bisa diklasifikasi ke dalam cacing ataupun ular kalau cacing dia kok punya mulut tapi bukan cacing kan tidak punya mulut ini punya mulut kalau ular ini harusnya sisi, tapi dia tidak punya sisi hanya tubuh oleh kulit makanya dia diklasifikasikan dalam amphibia sehingga konsep amphibia itu sebenarnya pada kata metamorfosis sempurna ketika pas larva di air ketika ada dewasa itu di sejarah beberapa amphibia memang tidak sepenuhnya amphibia betul tapi dia selamanya terasa larva maupun dewasa di air contohnya adalah salamander beberapa jenis axlod itu juga hidupnya larva dan dewasa di air termasuk Cecilium ini juga dia bisa di darat atau bisa di air jadi begitu kemudian tadi ya sudah ya kita punya tiga jantung kemudian kapitat ini sudah untuk pergerakan dia punya ini ya endoskeleton yang kuat vertebra ini terkunci dan membentuk struktur yang rigid kalau kita lihat ini sangat kuat stalin untuk ini ini penyatu ini vertebranya dan kalau kita lihat endoskeleton seperti ini memang didesain kata ini untuk bisa melompat dalam punya sens organ atral line sepas dasar larva kemudian penglihatan pendengaran dan penciuman pada saat dewasa kemudian ada niktinating membran ini kalau disini membran niktinasi niktinasi itu yang ini ya membran niktinasi sehingga dapat mengeluarkan suara yang khas dan timpenic membran ini adalah ini yang di bagian telinga ini untuk telinganya seperti respiration menggunakan feels insang pada saat arpa dan kehilangan pada saat dewasa pilihan insang yang menggunakan skin atau kulit kemudian juga pulmoneri ini kita setidak jangkulasi juga buca disesain board baik baik untuk perkulian APB ini kita cukupan sekian untuk selanjutnya silahkan kalian berdiskusi tentang hewan-hewan APB di forum diskusi terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati